Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Malang Kompas TV independen terpercaya masih membahas tema Menata Kota dengan program Kota Ku atau Kota Tanpa Kumu Dan masih bersama dua narasumber saya Dari Balai Praserana Permukiman Wilayah Jawa Timur Dan juga dari Wali Kota Malang Nah selanjutnya yang menarik juga adalah Selain menata kawasan pinggiran sungai Kemudian juga menata kawasan pinggir rel kereta api Kepadatan penduduk Mempercantik kota kan juga banyak sekali yang perlu dilakukan Begitu ya Pak Reva dan Pak Siti Haji Apalagi kalau kita lihat yang banyak jadi protes masyarakat tuh Kabel-kabel yang bergelantungan Yang wah kalau difoto kok kelihatan jelek gitu Kayak kurang cantik gitu Padahal kan kita harus menata kota tuh maksimal Gimana mungkin ke Pak Reva dulu? Baik Kalau kami dari Direkturat Jenderal Cipta Karya Melihat indikator kekumuan itu sebenarnya dari Pelayanan dasar dulu mbak Basic infrastruktur Basic infrastruktur itu dari mulai Kepadatan bangunan Kemudian juga kita melihat dari proteksi kebakaran Di dalam satu kawasan Kemudian kita lihat dari ketersediaan airnya mbak Kemudian kita melihat dari sanitasinya Apakah disitu sanitasinya sudah baik Atau masih buruk Dan kemudian kita juga melihat dari Aksesibilitas jalannya Jadi memang kalau misalnya melihat dari berbagai macam indikator Tentunya kita juga tidak akan bisa menangkap semuanya mbak ya Tapi tugas utama kami adalah dari basic infrastruktur ke cipta karyanya Cipta karyanya itu ya tadi yang hal-hal tadi yang bisa saya sampaikan Nah disitulah kita melihat bahwa kawasan ini betul-betul butuh penanganan Melihat dari tujuh indikator penanganan kumuh tersebut Jadi kami seperti itu mbak Memang sangat berbahaya sekali ya Saudara Pak Reva dan Pak Setiaji Kalau terlalu padat itu resiko yang sangat besar Memang kebakaran yang tadi disebutkan Karena pemadam kebakaran juga akan susah masuk Dan itu juga menjadi PR besar Nah kalau Pak Setiaji gimana nih Pak Karena Pak Setiaji ini juga kadang memperhatikan hal yang detail Saya ingat betul dulu pernah sampai di Razia ini Kabel-kabel yang bergelantungan Karena juga mengganggu pengguna jalan Apalagi sih Pak yang perlu dilakukan Biar penanganan kumuh ini bisa tuntas bisa efektif begitu Yang perlu kita bangun sesungguhnya adalah dua Paradigma kita harus koprensif ya Jadi kita bangun paradigma Satu membangun jangan fisik saja Yang tidak kalah pentingnya adalah membangun paradigma Orang mindsetnya orang harus terbangun Jadi revitalisasi fisik dan revitalisasi mental Jadi revitalisasi fisik itu tadi sudah disampaikan Tugas kami adalah dengan pentahelik kami membangun revitalisasi mental Contoh saja seperti kabel ya Ini juga menjadi bagian Ini kan tidak cantik ya Saya kira kalau melihat itu baik buruk itu Insya Allah dalam ketentuan umum kan tahu ya Oh ini Pak tidak bagus ini bagus kan bisa Ketika seperti ada Saya memang kepingin nanti mungkin khusus untuk berkoridor kayu tangan Karena kumuhnya di belakang ya Tapi bagaimana bisa berkaitan dengan ekonomi Kita harus bercantik di depan Nanti kami usahakan memang kami akan Sudah mau berkirim surat kepada PT penyedia ya Baik saya tidak menyebutkan Nanti kami akan buat berda-dakting Semuanya harus bawa Kabel listrik bukan kami harapkan Mungkin untuk koridor itu Biar orang itu cantik inak Terus nanti ketika dia di belakang juga Oh ternyata disininya Gayung bersambut ya Sini melihatnya koridornya bagus Di belakangnya juga demikian Termasuk akses-akses tadi Bukan hanya akses kebakaran saja Tapi bagaimana kekumuh tadi Ipalnya juga ya Jadi terus sanitasinya benar-benar ditata Karena itu kaitannya dengan air bersih Dan ini memang semua dari sektor ini Yang akan membawa bagaimana kumuh Bukan pengertian kumuh di titik saja Tapi ketika kita kumuh Di yang kita lihat Maka pikiran kita juga pikiran Pikiran sempit, pikiran kumuh ya Tapi kalau pikiran kumuh dalam pengertian Baik, tadi ditata Dengan baik Saya kira insya Allah Ya tadi Ke arah kehidupan yang sehat Hidup bersih Dan itu kaitannya dengan saat ini Corona ini kan begitu ya Sanitasinya juga menjadi penting Apalagi kalau sanitasinya tidak diperhatikan Kebersihannya juga Sangat berbahaya jika diabaikan Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Nah baik Saya kembali ke Pak Reva lagi Pak Reva, apa sih harapan Supaya program Kotaku ini Bisa menjadi platform penanganan kumuh di daerah Mengingatkan tugasnya juga Di wilayah Jawa Timur nih Pak Bagaimana Pak Reva? Baik, jadi Kami Pemerintah Pusat Melalui Direkturat Jenderal Cita Karya Tentunya Berharap program Kotaku ini Bukan hanya sekedar program Yang sifatnya Jangka pendek saja Pak Wali Tentunya program Kotaku ini Harapannya bisa menjadi benchmarking ya Benchmarking untuk program-program kumuh lainnya Karena harapan kami bukan hanya berhenti dalam Menyelesaikan infrastruktur saja Tapi tentunya Infrastruktur ini harus termanfaatkan Dan kalau sudah termanfaatkan Otomatis akan memberikan benefit terhadap masyarakat Dan nantinya akan memberikan impact Impactnya itu bukan hanya Bagi apa namanya Keberlanjutan hidup masyarakat Tapi tentunya Peningkatan lokal ekonomi developmentnya Pembangunan ekonomi lokalnya Dan selain itu Yang paling penting Betul yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota Bahwa kita bukan hanya menata kumuh Merubah wajah kawasan menjadi lebih cantik Tapi kita harus meng-educate Melakukan edukasi kepada masyarakat Karena kumuh Tidak akan berhenti Selama masyarakatnya belum Merasa memiliki kawasan itu Masyarakatnya harus diedukasi Harus diberikan semacam kempen Kampanye kepada publik Kepada masyarakat Bahwa hidup sehat Di lingkungan yang baik Tanpa kumuh itu Akan memberikan kehidupan yang layak Nanti kemudian Sehingga Selain Perasaran yang kita bangun Tentunya Edukasi Kita juga harus tingkatkan Paradigma ini harus kita rubah Masyarakat itu harus Merasa Memiliki kawasan itu Sehingga mereka akan menatanya dengan baik Kira-kira itu yang kami harapkan Agar program kotaku ini Bisa menjadikan platform Atau benchmarking Untuk program-program Di pemerintah daerah lainnya Kira-kira seperti itu Betul sekali Jadi memang ketika Sinergitas ini menjadi Penting begitu Ketika pemerintah tugasnya Melakukan pembangunan Dan tugas masyarakat Adalah merawatnya Begitu ya Sangat menarik pembahasannya Namun Waktu juga yang harus memisahkan kita Jadi kita akan menutup Perbincangan kali ini Di Sapa Malang Terima kasih untuk waktunya Pak Wali Kota Malang Pak Siti Eji Dan juga Pak Reva Terima kasih banyak Dan sampai berjumpa lagi Di Sapa Malang episode selanjutnya Saya Hilda Nusantara Pemiru Tundur Diri Terima kasih dan sampai jumpa Pemiru Tundur Diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!